Intro Oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rizwanji Channel Dimanapun sahabat berada Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya Amin Amin Oke jadi pada konten kali ini sahabat Saya akan berbagi pengalaman lagi Mengenai bos pom Yang kurang bertenaga Jadi sebelum kita lanjut ke videonya Buat sahabat yang kebetulan mengklik video ini dan belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Tombol merah di bawah sahabat ya Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan loncengnya Supaya saat channel ini mengupload video sahabat Adalah orang yang pertama mendapat notifikasi video tersebut sahabat ya Oke jadi saya akan berbagi pengalaman Lagi mengenai bos pom Yang semburannya kurang bertenaga sahabat ya Atau kemarin ada yang bertanya di video saya Kenapa setelah ganti bos pom Itu suara mesin saya itu kurang kenceng Jadi seperti itu sahabat ya Dan disini perlu sahabat ketahui bahwa fungsi bos pom ini Yang ini sahabat ya Bos pom atau pompa solar ini adalah Alat yang digunakan untuk memancarkan solar sahabat ya Atau bahan bakar Dari tanki Itu tanki saya sahabat ya Yang legend sekali Kemudian dari tanki akan masuk ke dalam filter ini Dan dari filter ini Maka nanti akan dipompa menggunakan bos pom Lagi mesin sahabat kurang bertenaga itu ada beberapa kemungkinan sahabat ya Yang pertama itu Piano pemukul klub yang ada di depan ini Biasanya sudah aus sahabat ya Sehingga perlu disetel ulang Yang kedua mesin tidak bertenaga Karena governor yang ada di sebelah sini Itu biasanya sudah longgar sahabat Dan bola baja yang ada di dalam governor itu akan berlari kemana-mana sahabat ya Dan yang ketiga itu biasanya karena bos pomnya sahabat Kalau masalahnya ada di bos pom Sahabat bisa mengganti Packing yang ada di sebelah sini sahabat ya Ini adalah packing atau pembatas antara cover ini Cover gear ini dengan bos pom sahabat ya Itu dibisahkan oleh packing yang ada di sebelah sini Ini sangat tipis sekali sahabat ya Sehingga setelah nanti ganti packing Itu biasanya saat packingnya tebal sahabat ya Itu kondisi bos pom akan agak kedorong ke atas sahabat Sehingga untuk noken as yang ada di sini apabila berputar Itu tidak sepenuhnya mengenai roll yang ada di belakang bos pom sahabat Sehingga untuk pacarannya itu akan berkurang sahabat Jadi seperti itu sahabat ya Dan apabila sahabat mengganti packing ini menjadi lebih tipis Maka bos pom itu akan sedikit masuk ke dalam sini sahabat Sehingga untuk noken asnya itu bisa memukul secara penuh sahabat ya Roller yang ada di belakang bos pom Dan mengakibatkan pompa solar ini akan bekerja dengan secara penuh Dan semburan solarnya akan lancar dan kuat sahabat Jadi seperti itu sahabat ya Perlu kita garis bawahi bahwa Packing yang ada di sebelah sini itu sangat berperan penting dalam Penyemburan solar ataupun bahan bakar sahabat ya Sehingga apabila packing ini terlalu tebal Maka untuk semburan dari bahan bakar ini akan kecil Begitu juga sebaliknya sahabat ya Apabila packing ini terlalu tipis Maka biasanya untuk semburan bahan bakar ataupun solarnya ini akan sangat kencang Jadi seperti itu sahabat ya Oke terima kasih untuk video yang singkat ini Semoga video ini bisa diambil manfaatnya Apabila ada salah kata dalam pengucapan Atau pengambilan video yang kurang berkenan Maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji Channel Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax